Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawab Yesus kepada mereka, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasih oleh Allah dan manusia. Bapak, Ibu dan surat sekalian terkasih, Hari ini dalam oktav natal kita merayakan pesta keluarga kudus yang terdiri dari Yesus, Maria dan Yusuf. Kalau kita dengar kata keluarga. Apa yang ada dalam benak kita, dalam pikiran kita? Tentu kita ingat, ada orang tua, ada anak. Tentu kita melihat di kanan kiri kita, di sekitar kita, yang namanya keluarga itu adalah sebuah komunitas kecil, di mana terdiri dari ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh apa yang terjadi di dewasa ini, kalau ada yang bertanya, loh hari gini kok masih single, kapan berkeluarga? Atau di sisi lain ada pertanyaan, loh istrinya kemana? Atau loh suaminya kemana? Bapak, Ibu dan surat sekalian terkasih, di satu sisi kata keluarga itu menjadi semacam cita-cita, menjadi semacam harapan yang mewakili sekian banyak orang untuk hidup bahagia. Tetapi di sisi lain, ternyata ada pula orang-orang yang melihat atau mendengar ketika mendengar kata keluarga itu menjadi semacam trauma. Karena ternyata di sana-sini terdapat kegagalan-kegagalan orang dalam membentuk sebuah keluarga. Tidak mudah. Maka ada ungkapan, enak mana jadi romo atau hidup berkeluarga? Enak mana? Enak jadi romo? Iya. Salahnya sendiri siapa? Suruh nikah. Enak jadi suster? Sendiri? Iya. Nah, dengan kata lain Bapak, Ibu, ini kan hanya guyon. Tetapi dari guyonan ini kita dapat melihat bahwa membentuk sebuah keluarga dalam sebuah hidup perkawinan itu bukan perkara yang mudah. maka kalau kita lihat dalam gereja katolik orang mau menikah itu harus melalui prosedur yang cukup rumit. Kalau orangnya memang rumit ya. Tapi kalau orangnya simple, orangnya tulus ya. Tidak akan menjadi rumit. Orang harus ikut kursus. Orang harus ikut penyelidikan kanonik ya. Ditanyai secara detil oleh romo. Masing-masing kemudian bersama-sama. Karena apa? Gereja melihat keluarga dan hidup perkawinan itu merupakan panggilan yang mulia. Kalau orang menilai lebih mulia panggilan menjadi imam atau biarawan-biarawati. Kalau saya secara pribadi ini secara pribadi loh ya. Saya melihat panggilan untuk berkeluarga itu lebih mulia. Karena apa? Lebih sulit. Itu pandangan saya pribadi. Tetapi pandangan gereja sama ya. Itu sama-sama panggilan yang mulia. Tetapi mari kita lihat pesta hari ini. Kalau kita lihat bahwa keluarga kudus ini terdiri dari Yesus Maria Yusuf. Kita enggak usah lihat Yesus dulu. Kita lihat Maria. Maria pada awal mulanya dipanggil Tuhan melalui kabar gembira malaikat Gabriel untuk mengandung Yesus. Mengandung dari roh kudus. Dia belum menikah dan itu merupakan aib pada zaman itu kalau orang itu mengandung tapi belum menikah. Seharusnya juga menjadi aib bagi zaman sekarang tetapi rupanya itu lama-kelamaan enggak jadi aib biasa tapi kalau dulu itu aib masalah sejak awal ada masalah tapi kemudian apa yang terjadi Maria dengan segala ketulusannya dengan segala keterbukaan hatinya itu mau menjawab aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataan Ya dia menjawab iya aku mau ikut rencana Tuhan kemudian kita lihat Yusuf apa yang terjadi dengan Yusuf dia melihat kejadian ini sebagai masalah juga akhirnya apa dia hendak meninggalkan Maria tetapi ketika dia tidur bermimpi kemudian diberi petunjuk dia kemudian diminta untuk tidak ragu mengambil Maria sebagai istri masalah kemudian dalam perjalanan mereka juga ada banyak masalah mungkin Injil tidak menceritakan secara detil selama 33 tahun mengasuh Yesus itu tidak mudah dan contohnya adalah Injil hari ini Yesus ternyata juga masa kanak-kanaknya agak nakal dalam tanda kutip tetapi nakalnya itu bukan nakal yang bagaimana dia itu tadi hilang atau menghilang memisahkan diri dari rombongan keluarganya dan dia itu ternyata ada di baik Allah dan ketika ditegur oleh ibunya nak mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami jawabnya apa mengapa kamu mencari aku coba bapak ibu kalau cari anaknya yang hilang kemudian kamu itu kok ngerepot ngapain cari aku paling apa marah paling apa ngomel dicubit anaknya atau bahkan ada yang tegas sampai nampar ini anak kok disayang diperhatikan kok seperti ini nah intinya apa bapak ibu bahwa keluarga yang disebut keluarga kudus ini pun itu kalau kita lihat itu bukan keluarga yang sempurna bukan keluarga yang tanpa masalah bukan keluarga yang enak enak saja lancar lancar saja karena sebetulnya sejak awal mula mereka itu penuh dengan masalah tapi perlu dilihat masalahnya ini bukan masalah yang mereka buat tetapi mereka menerima beban dalam arti tertentu itu merupakan bagian dari panggilan mereka ke arah kekudusan maka dalam hal ini apa sih arti menjadi kudus jadi kalau keluarga yaitu komunitas kecil kudus mereka kenapa disebut kudus bapak ibu dan surat sekalian terkasih kalau kita lihat tadi bacaan pertama juga bacaan kedua nadanya sama yaitu menyadarkan kita bahwa kita setiap saat itu dipanggil untuk menjadi dekat dengan Tuhan mendengarkan dia dan melakukan apa yang dia kehendaki dalam hidup kita kita dipanggil untuk dekat dengan dia kita dipanggil untuk menjadi kudus dan menjadi kudus itu bukan berarti enak-enaan menjadi kudus berarti kita berani mengalahkan diri sendiri dan berani memberi tempat seluas-luasnya bagi kehendak Tuhan dalam hidup kita dan itulah yang terjadi dalam diri Maria dan Yusuf dan tentu saja pada diri Yesus karena Yesus pada akhirnya mampu menyelesaikan tugas perutusannya di dunia dengan menderita disalib wafat dan kemudian bangkit untuk keselamatan kita inilah mereka disebut kudus karena alasan yang ini maka Bapak Ibu dan Surat Sekarang Terkasih apa arti pesta ini bagi kita tadi di awal saya katakan bahwa hidup berkeluarga itu panggilan yang sangat mulia karena karena apa pertama kita melihat juga keluarga kudus ini keluarga kudus ini Maria Yusuf dan Yesus itu menjadi cikal bakal gereja mereka menjadi cikal bakal dari keselamatan Allah yang kita alami sampai pada hari ini maka keluarga keluarga ini juga dipanggil untuk juga ikut serta dalam rencana keselamatan Tuhan itulah sebabnya gereja katolik melihat hidup perkawinan hidup keluarga itu sebagai sakramen apa artinya sakramen Bapak Ibu apa sakramen itu kalau kita nanti ya dalam perayaan ekarisin dalam konsekrasi itu ada roti dan anggur kalau kita melihat roti itu hosti itu itu kita melihat siapa Yesus jadi roti itu melambangkan kehadiran Yesus anggur itu juga melambangkan darah Yesus Yesus hadir dalam roti ini dalam anggur ini tetapi ketika kita menerima tubuh Kristus misalnya saya bagikan tubuh Kristus anda jawab apa amin artinya apa ya saya percaya artinya apa dalam gereja katolik hosti dan anggur ini tidak hanya sekedar menjadi tanda atau lambang tetapi sungguh-sungguh kita yakini kita amini sebagai Tuhan yang hadir maka sama perkawinan itu menjadi sebuah sakramen artinya harus menjadi tanda sekaligus sarana rahmat Allah maka anda yang memilih untuk hidup dalam sebuah keluarga harus ingat ini panggilan ini menjadi kudus itu bukannya soal menjadi suci murni tanpa celah begitu tidak tetapi menjadi kudus seperti bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini adalah ketika kita mau dan mampu menjawabi panggilan Tuhan menjawabi tugas panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kita kalau anda sebagai orang tua sebagai suami sebagai istri sebagai anak maka bertindaklah sebagai orang tua yang baik sebagai istri yang baik sebagai suami yang baik yang bertanggung jawab dan juga sebagai anak yang baik hanya dengan cara itulah kita bisa sungguh-sungguh menjadi tanda kehadiran Allah sekaligus sarana kehadiran Allah rahmat Allah bagi orang lain oh itu loh keluarganya pak ini mereka itu katolik hidupnya baik rukun suaminya menghargai istri istrinya menghargai suaminya anak-anaknya patuh anak-anaknya itu nurut dan bisa diarahkan oh itu mereka ini pasti umat kau sapa itu ya karena apa peduli terhadap orang lain yang miskin ditolong tetangganya kesusahan juga mau menolong meskipun mereka sendiri hidup dalam keterbatasan nah ini panggilan kita maka bapak ibu dan surat sekalian terkasih sebagaimana juga tadi yang telah dilakukan Yesus yang menjadi proses Yesus tadi dikatakan Yesus itu makin dewasa dan bertambah hikmatnya ia pun makin dikasih oleh Allah dan manusia buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya maka kita pun juga dipanggil untuk menjawab rahmat Allah apa yang ilahi itu mengandekan juga apa yang insani apa yang manusiawi maka mari kita bekerjasama membuka diri dengan rahmat Allah itu supaya keluarga keluarga kristiani keluarga keluarga yang dipercayakan kepada kita sungguh-sungguh dapat dekat dengan Tuhan dan pada akhirnya menjadi kudus dalam arti kita bisa memberikan kesaksian keselamatan dan kasih Tuhan bagi orang lain Tuhan memberkati yang dipercayakan Terima kasih.